Intro Selamat datang di Sibut Udah lama banget kita gak nge-review mobil Berapa lama kita nge-review mobil? Lama ya Kenapa? Karena antriannya sudah mulai cair Jadi terima kasih buat kalian semua yang order Sibututan Itu sangat kami apresiasi Dan untuk kalian yang sudah di order Mohon bersabar menunggu Karena revisi, revisi, dan revisi Jadi revisi itu butuh waktu Bener gak? Barusan aja kita QC Mobil ini sudah siap kirim ke empunya yang Namanya adalah Tidak Jadi ini adalah Super Kong Yang kesekian kali Why we are calling this Super Kong? Karena ini adalah Super Yikong Namanya Super Yikong buat kalian semua Tim Yikong, mana suaranya? Tulis di kolom komen Kita bikin Super Kong lagi Nah, kenapa kok bikin Yikong lagi? Ya karena ada yang beli Yikong Kenapa ada yang beli Yikong? Karena memang Yikong itu menarik untuk dimiliki Ada beberapa hal yang sudah kita sempurnakan Dari Super Kong kita yang dulu ke Super Kong yang sekarang Ya, dan Super Kong-Super Kong yang akan datang Tentunya akan semakin lama Semakin sempurna Buat kalian semua yang sudah pernah beli Yikong Dan pengen Yikongnya di upgrade jadi Super Kong Langsung kirim balik ke sini Kita jabanin buat kalian Yikong kali ini menggunakan velg Kree Velgnya Sultan Abis Bannya dia menggunakan ProLine Hierak G8 Tentu saja secara perform Bannya ini sangat enak banget dibuat main di bebatuan Ya, karena tipikalnya adalah Murni Rock Tires & Climber Jadi Bannya ini memang sudah terkenal cocok banget Ada pertanyaan G8 dan Predator Apa bedanya? Harganya mirip-mirip G8 dan Predator G8 itu sudah menggunakan Soft Kompon Ya, Soft Dan Predator itu menggunakan Ultra Soft Kompon Jadi dia itu lebih Soft daripada yang ini Jadi lebih lembek lagi Nah, cuma perlu kalian dan kita semua pahamin Penggunaan Predator itu harus diiringi dengan Benar-benar pengenalan ya Pengenalan atau apa ya Harusnya itu seperti mengenali Berat mobilmu Karena Kalau keberatan ya Karena harus menggunakan Spons dual stage dari ProLine juga Bisa nggak pakai Injorah? Bisa, tapi sayang banget nggak sih Kalau kalian sudah pakai Predator ProLine Ya, inner foamnya nggak ProLine juga Menurut saya itu agak sangat disayangkan Jadi, inilah dia ya Kree Lalu menggunakan Predator G8 yang sudah jelas cukup mempesona Kit ini sendiri akhirnya jadi Apa dia? Berotot Kenapa? Karena Rodanya keluar Jadi, kalian bisa lihat ya Dimensi rodanya itu keluar ya Kenapa? Karena offset dari velgnya sendiri juga lebar Bener atau nggak, cocok atau nggak Itu kembali lagi ke selera masing-masing Nggak bijak kalau bilang ini jelek Nggak bijak kalau bilang ini juga bagus Sah-sah saja itu lebih tepat Karena Offset itu bener-bener selera Di sisi depan Superkong ini sudah menggunakan Bumper ya Metal yang bisa kalian angkat Dengan mudah Tanpa takut patah Kenapa? Nanti ada rahasianya ketika kita buka kit ini ya Jadi, bempernya sudah jadi bemper aksial Tentu saja itu sangat memudahkan kita Pemilik-pemilik Gikong untuk berganti-ganti Bumper Jadi, enak banget lah Bumpernya jadi universal Yang kedua adalah pemasakan 8274 Ya, salah satu wins andalan Buat sebagian orang ya Yang tentu saja wajib dipasang Nah, buat saya Wins ini andalan atau nggak So-so lah ya kalau saya Cuman, wins ini punya satu keistimewaan Kalau 8274 tidak pernah ingkar janji 8274 di tangan Ivan selalu ingkar janji ya Yang nyangkut lah Yang anul lah Yang kebakar diem-diem ya Seperti itulah Jadi, ini barang elektronik sobatku Jadi, ya untung-untungan ya Menurut saya sih biasa saja Tidak ada yang Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan tentang 8274 Cuman, dia adalah wins yang tersempurna Untuk RC Adventure dalam kelas production Itu yang harus kalian pahami Salah satu fungsi utama dari wins ini adalah Mengangkat derajat mobilnya Betul nggak? Kan jadi sultan Wins siapa? 874 Wuh, sultan Lalu, untuk Perlampuan ya Perlampuan di sini kita menggunakan RGB Ya, RGB Yang bisa berganti-ganti warna ya Seperti biasa Jadi, untuk sync-nya kita retrim lagi Kita masukin Sang pemilik ini juga Hobi Camper van Jadi, dia pasang awning Nah, pemasangan awning ini Agak sedikit Crucial ya Karena Awning itu kan tidak didesain Untuk spesifik Secara sebuah merk ya Jadi, tipe mobil awning yang ini lebih rendah Jadi, awning ya ini Ukurannya ya segini Ada yang kecilan lagi Ada yang super kecil Nah, kalian tinggal beli yang mana? Nah, untuk pemasangan awning itu sangat tricky ya Supaya tidak tricky Kita pasang bracket 3D print Jadi, ada bracket 3D print-nya kita bikinin Sehingga awning-nya bisa terlihat rapi Dan yang paling saya suka Paling penting itu adalah di bagian sini ya Di bagian sini ya Awning itu harus flat Dengan roll case-nya Jadi, kelihatan bagus Nah, awning kenapa ditaruh di kanan? Kenapa ditaruh di kiri? Itu sah-sah saja Hati-sah saja Cuman, biasanya itu Akan ditaruh dengan akses tangga Ya Kebetulan kan ada tangga kiri-kanan Jadi, aman aja Cara pakai awningnya gimana? Cara pakai awningnya ya, tinggal dibuka Ini awning Terus Dikluarin awningnya Digit-git%, digit-git-git Ya, terus nanti turun kakinya Nah, ini kaki sebanyak amaturnya, kenapa kamu bro? nah, inilah dia jadi jadi gini, nah ya apakan tangan saya, anggap aja tangan saya ini anu ya, ground surface kalian bisa camping di bawahnya situ ya, iya gak sih? jadi, ya keren banget owning ini bisa kalian jumpai di beberapa market ya di online job, online job juga ada ada yang bisa custom juga ya, itu terserah pilihan kalian, ada yang pakai roll, ada yang gulungan seperti ini ya, itu terserah pilihan kalian enak mana ya, sama aja kita masukin dia yang rapi ini, lalu kita tutup lagi, lalu kita pasang pengikatnya itulah tadi owningnya ya, cakep banget terus, untuk bagian belakang, bumper kita tidak melakukan perubahan kenapa? karena kalau kita merubah bumper akan sangat banyak hal yang dikorbankan kenapa? karena bumper built-in dengan body, yang mana dia angsel swivel itu, jadi kalau itu diganti, kita harus mengganti banyak hal, dan terus terang, ini kan bodinya leksan ya melekatkan leksan dengan metal itu ide yang buruk menurut saya, kenapa? karena metal itu tau kan, sekalian dia punya stiffness yang cukup tinggi leksan itu kalau ketekuk dengan stiffnessnya yang keras itu bisa bahasa jawanya itu mbingget ya warna putih-putih gitu, misalnya ini besi ya ini leksan nempel maka di bagian sini ya, di bagian yang nempel dengan besi ini kalau kegoyang gini dia akan menyisakan bekas putih yang itu sangat kurang ya, kalau menurut saya kalau dia menggunakan plastik ya, atau 3D print, karena bahannya sendiri itu tidak se-stiff ya stiff itu apa ya? kaku ya tidak se-kaku besi peluang atau resiko timbulnya putih-putih itu tadi akan sangat terminimalisir disitu poin pentingnya oke, bahan serep ada tidak dipasang karena sudah mau packingnya sekarang kita akan buka RC-nya RC ini sepintas tidak berubah dari konstruksi awalnya jadi yang kelihatan tidak berubah itu ya disitulah ada pengorbanan dari semua builder atau apa ya bengkel yang ngerjain ya karena kelihatannya itu tidak berubah tapi berubahnya itu berarti perubahannya itu sangat menguras otak kenapa? saya tunjukin saat lagi sebelum kita buka bodinya engine hood ini tidak ada ya jadi jangan berharap Yikong punya engine hood seperti ini engine hood ini kita pasang kita beli aftermarket dan orangnya memang pengen banget ada engine hood lalu kita pasang engine hood seperti ini oke kita akan buka superkongnya nah perubahan pertama hal pertama yang dipasang adalah ISS single jadi ISS ini fungsinya untuk apa ya untuk sound realistis ya jadi supaya bisa vroom 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 itu karena penting banget menurut kita ya mobil yang kecil itu harus ada suara juga yang menambah kegantengan aura vibe-nya itu berubah lanjut lanjut untuk kursi seperti biasa kursi ini kita taruh di atas servo dan kursi ini sekarang sudah kita bikinkan bracket juga dari 3D print sehingga bisa diatur nanti lubangnya hole-to-hole-nya kalau kursinya kurang maju atau kurang mundur atau bagaimana untuk servo-servo kita tidak melakukan perubahan yang berarti servo mikro dan mini servo ini tetap sama ya jadi pakai produk dari hikongnya sendiri servo yang kita ganti adalah servo steeringnya di bagian atas ini kalau kita lihat dia menggunakan servo steering DS45 kg yang tentu saja ini adalah servo yang lebih dari cukup untuk mengakomodir kebutuhan mobilnya enak mana servo beban berat atau berbandingan servo itu yang paling benar disesuaikan dengan berat kitnya sehingga kita sebagai pemasang servo atau pemilik RC itu tidak melakukan extra cost ya enggak ada additional extra cost jadi enggak beli kemahal sesuai dengan kebutuhan itu yang paling benar hanya kalau kita melihat buildernya atau pemiliknya ini gila enggak kalau pemiliknya gila ya mungkin dia pakai sampai 70 kg seperti itu servo itu punya satu kesamaan ya setiap kilonya ukuran yang sama kilonya semakin tinggi otomatis servo itu notabene semakin mahal jadi kenapa kok 45 yang dipilih karena 45 dibanding 35 kg itu harganya tidak terlalu signifikan selisihnya jadi ya tentu saja kami himbau ya waduh kami himbau kami sajuskan kalian untuk beli yang 45 kg kalau bikin disibukkan karena pasti banyak untungnya daripada banyak ruginya daripada 35 kg untuk motor Superkong ini sudah diganti dengan Hobie Wing Fusion SE kenapa kok diganti Fusion SE kenapa kok enggak Fusion yang Pro jadi begini sudah beberapa kali saya bahas ya karakter saya kalau membangun RC Car saya akan menentukan dinamo atau motor motor lebih tepat apabila saya sudah mengenali karakteristik dari rasio gearboxnya mobil ini rasio nya itu speed atau torsi nah disitu saya baru menentukan pilihan apabila rasio nya itu speed ya speed ringan seperti ini ya traksas ikong injora itu ringan maka saya akan berikan dinamo yang torsi kenapa karena dengan putaran yang sedikit aja dia cukup ngebut sehingga yang kita butuhin adalah dinamo dengan kekuatan badak kenapa kok begitu karena kita crawling torsi itu lebih bagus lebih dibutuhkan daripada top speed dinamo yang KV nya rendah ya KV nya rendah ini 1800 kalau Pro kan 2300 ya dinamo yang KV nya rendah 1800 punya torsi yang lebih kuat daripada yang 2300 hal itu kenapa terjadi begitu ya karena memang sifatnya seperti itu dan dinamo yang KV nya rendah itu lebih smooth daripada yang KV nya tinggi jadi gunakan KV se mepet mungkin dengan ritmo itu adalah tips dari kita supaya RC brushless kalian itu bisa smooth banget seperti kita main brush dari sini kita gak membutuhkan 2300 terus otomatis jelas kita langsung sarankan ke yang 1800 dengan adanya mesin 1800 Yikong ini tetap lebih ngebut daripada aslinya pakai brush meskipun brush nya dia ukurannya besar banget dan tentu saja lebih irit daya baterai nya nah jadi ini menarik banget kamu aliran brush atau brush tidak ada yang salah kalau kamu brush kenapa alasanmu tulis di kolom komen kalau kamu brush brush apa alasanmu juga tulis di kolom komen supaya kita bisa sharing sharing bareng dari kesemuanya itu kita tentuin hobby wing fusion SE supaya orientasi ngebutnya dapat torsinya dapat dan tentu saja smoothness nya lebih dapat ketika dia climber untuk fusion fusion jaman sekarang itu kalian tidak mendapatkan program card program card bisa kalian beli atau pinjam gimana ceritanya itu program card yang bisa dipakai itu adalah program card dari hobby wing 1080 nah semua program card 1080 itu bisa dipakai di semua series nya fusion mau fusion biasa fusion SE mau fusion pro itu sama semua bedanya nanti cuma tabel protokolnya yang kalian bisa download pdf nya sekali dua kali pakai ya kalau saya sih selama punya satu ya cukup atau kalau punya temen yang punya program card ya kalian bisa pinjam sebentar dan pencet-pencetin pastiin kalian melakukan kalibrasi ulang ketika kalian habis mengganti instrumen dari program card kalian cara kalibrasinya gimana kalian bisa tonton di youtube nya hobby wings disitu ada ya di press and hold lama gitu ya 8 detik dia blink-blink sekali kalian tekan itu idle neutral terus ya blink-blink lagi kalian tekan full throttle lalu kalian tekan lagi terus ya nge-blink itu namanya forward lalu setelah itu kalian full reverse kalian tekan lagi dia blink-blink lagi itu backward and then dia akan finish dengan berkedip dua kali pip-pip gitu yang ditahan tombol apanya om tombol power ESG nya pastiin remote connected baterai juga sudah connected sehingga bisa terprogram dengan baik tipsnya adalah ketika melakukan pemrograman mobil harus diangkat karena roda tidak boleh berputar kalau dikalibrasi kan rodanya memang tidak muter betul sekali sobatku kalau dikalibrasi memang rodanya tidak muter tetapi ketika mungkin kita itu gagal masuk ke mode kalibrasi dan kita merasa sudah masuk lalu kita gas mobilnya kan langsung terbang rignya jadi sepiksa mungkin dikasih ganjelan di bawahnya sehingga dia itu aman untuk melakukan proses selanjutnya yaitu safety disitu yang paling penting oke lebih kurang ke semuanya mobil ini sudah kita bahas yang terakhir adalah baterai baterai yang dipakai ini adalah baterai 5000 ampere 3S kenapa kalau pakai 3S karena kita memang anak 3S gitu loh enggak ya kalau menurut saya selama dinamonya itu masuk 3S bisa ya kalian boleh sah-sah saja pakai 3S yang penting gasnya pelan-pelan dan pastiin jari kalian itu halus sehingga tidak timbul masalah yang sangat berarti 3S itu lebih enak punchnya buat saya yang suka balap sih lebih suka 3S karena ngebut sekarang masuk ke titik yang paling krusial titik yang paling krusial adalah di bagian depan ini ini nanti bisa kalian lihat disini kita sudah desainkan bracket 3D print dan menggunakan CNC untuk produksinya sehingga bracket ini bisa mengakomodir kebutuhan bumper yang kita butuhkan apa yang dibutuhkan adalah bumper-bumper aksial kenapa kok bumper-bumper aksial aksial itu udah jamak banget semua bumper mulai dari yang murah yang mahal yang bagus yang jelek itu ada semua lengkap jadi sebagai pemilik mobilnya nantinya itu akan sangat dimudahkan dalam pemilihan bumper nah yang bikin atau yang membuat RC ini jadi lama prosesnya itu adalah CNC bracket kenapa kok CNC bracket ini adalah CNC bracket pertama yang kita buat untuk e-com dari nol kita menggambar ulang ya dibantu sama simbah kayak apa fotonya simbah ini digambar ulang dari 3D print dan sorry digambar ulang dengan aplikasi 3D lalu diwujudkan dalam bentuk metal yang diproses dengan CNC 3X apa CNC 3X mata portnya 3 mount bumper ini sama seperti punya yikong tapi ukurannya axial berbahan dasar dari metal dengan ketebalan yang cukup tebal dan sangat presisi sekali sehingga tidak merubah konstruksi nah itu yang bikin lama kenapa aku harus presisi bemper aja kan yang penting pas tengah iya bemper itu yang penting pas tengah kalau gak presisi ya bodi ini ditutup ya terus kita pasang apa namanya ini bodi screw-nya itu ya jadi miring kan ya menyedihkan kalau kalian lihat ini saya masangnya ini juga effortless ya gampang banget dan dia sudah terpasang prime and perfect menurut saya wajib banget buat kalian semua yang pakai Yikong kalian juga harus mungkin ya consider untuk menggunakan mounting yang sama kenapa karena Yikong kalian akan terbebas dari kutukan susahnya nyari pemper dengan begitu tampilan RC jadi lebih keren gitu ya kalian bisa lebih bermain-main dengan aksesorisnya dan tentu saja tidak membosankan kenapa karena ya pasti secara harafia dan normal pemilik RC itu pengen berkarya dalam RC-nya ya membuat yang ini benar-benar punya saya selera saya disitu itu kan ornamen yang diganti itu antara velg dan shock lalu bumper itu jadi pilihan yang utama kalau bumpernya sendiri kontak-gantinya sulit menurut saya agak sangat menyebabkan ya karena apa-apa juga harus merek Yikong dan lain sebagainya akan itu repot dan kalian tidak bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian so kalau ini diganti dengan metode seperti ini maka semua bumper depan axel bisa kalian pasang plug and play tanpa merubah apapun kalian cukup ganti mount bracketnya itu oke so kita akan lanjut ya untuk packing mobil ini ya dan dikirim ke orangnya supaya segera terkirim karena kita akan pastikan kita custom juga boxnya sehingga sampai di rumah orangnya dengan baik kita akan copotin semua roda-rodanya dan kita update resinya ke orangnya itu misi kita hari ini oke buat kamu semua yang baru selonton thank you banget pastikan kalian subscribe nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya dan leave a comment for everything you want to ask sampai ketemu lagi di konten unboxing kami berikutnya karena sesaat lagi akan banyak unboxing unboxing mobil baru dari si pututan lanjut selamat menikmati